Apakah program guru penggerak tetap berlanjut atau terhenti jika nanti terjadi pergantian menteri? Itu pertanyaan dari saya Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan sangat berat juga untuk dijawab. Ya samalah, kecemasan saya dan kecemasan Bapak Ibu disini sama kan. Ya kan kita semua cemas, kita berlari seperti ini, gimana nanti kelanjutannya setelah 2024 dan lain-lain. Nah ini merupakan, jangan khawatir karena ini juga kecemasan kami bukan hanya Bapak Ibu. Karena ini saya dapat pertanyaan ini dari Sabang sampai Merauke, pokoknya saya di semua daerah sampai ke daerah perbatasan pertanyaannya selalu ini. Gimana Pak kalau kita sudah terus maju seperti ini, gimana caranya Mas Menteri kita memastikan bahwa ini lanjut. Pertama, semua kebijakan yang kita buat, Bapak Ibu, semua kebijakan yang kita buat selalu di awalnya kita menanyakan diri kita sebagai tim di Kementik Putri, kita selalu menanyakan ini seberapa sulit atau mudah diputar balik. Sebelum kita meluncurkan suatu inisiatif, kita selalu menanyakan ini semudah atau sesulit apa untuk diputar balik. Jadi setiap inisiatif yang kita lakukan itu selalu kita desain, kita buat, kita rancang agar sulit diputar balik. Sulit dihilangkan. Nah sekarang coba saya tanya beberapa hal. Guru, kalau misalnya sudah ada 50 sampai 100 ribu guru penggeran, ya dan mereka sudah menjadi mungkin setengah dari mereka sudah menjadi kepala sekolah dan pengawas. Itu mau di apa-apa, mau kebijakan berubah pun bagaimana itu bisa berubah? Mereka sudah di dalam posisi-posisi kepemimpinan, mereka akan mendorong perubahan. Dan kalau kita percaya teori dari perubahan, kalau 20% aja sekolah kita, kepala sekolahnya itu adalah guru penggerak, ya saya rasa gerbong besar ini akan secara otomatis berubah dong, bener gak? Jadi kalaupun tidak ada guru penggerak baru, misalnya separah-parahnya, tidak ada guru penggerak baru, tapi sudah ada 100 ribu. Komunitas guru penggerak akan berjalan secara otonom, bener apa tidak? Gak mungkin guru penggerak itu diem aja di tempat. Mereka pasti akan bikin komunitas-komunitas guru penggeraknya sendiri di masing-masing daerah, dan mulai mendorong programnya sendiri di daerah, bener gak? Enggak, guru penggerak masa nunggu abah-abah dari pusat? Gak bakal kan? Jalan duluan dong, itu namanya guru penggerak. Nah itu mungkin satu. Kedua, ya memang waktu saya jadi menteri ganti kurikulum, ya saya mengaku ganti menteri ganti kurikulum. Tapi bayangkan, kurikulum kita kan belum diubah dari tahun 2013. Ya bener-bener ada berbagai macam keluhan yang saya dapat dari guru-guru mengenai itu, jadi harus kita perbaiki. Tapi alangkah susahnya bagi kurikulum itu diganti lagi, itu menurut saya akan sangat sulit. Kurikulum Merdeka menurut saya akan menjadi kurikulum yang relevan untuk jauh ke depan. Kenapa? Karena ini kurikulum yang paling fleksibel, yang pernah ada, paling fleksibel. Bener-bener guru diundang untuk menjadi co-creator dari kurikulum tersebut. Kalau anak-anak semua sudah senang dengan proyek based learning, siapa yang berani mengambil hak itu balik dari anak-anak kita? Siapa? Bener gak? Itu akan sangat sulit untuk menarik itu. Kedua adalah, kalau misalnya kurikulumnya sekarang itu memberikan kesempatan guru untuk mundur, dan itu menunjukkan bahwa di sekolah-sekolah, di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah terpencil, ternyata mereka bisa mengejar ketertinggalan karena kurikulum Merdeka. Siapa yang akan mengambil hak itu kembali dari guru-guru? Menurut saya akan sangat sulit. Siapa yang dengan 1,6 juta guru sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar, siapa yang akan berani menarik platform itu dari guru-guru? Susah kan? Kalau tiba-tiba saya matikan aplikasi itu besok, protes gak Bapak Ibu? Protes kan? Nah ini makanya, itu penjelasan saya adalah, ya memang saya juga khawatir dan cemas sama seperti Bapak Ibu, tapi jangan khawatir karena tau kenapa? Ujung-ujungnya keputusan bahwa program-program ini lanjut apa tidak, itu sebenarnya Bapak Ibu bukan ada di pemerintahan. Keputusan itu ada di masing-masing hati Bapak Ibu guru, orang tua, murid, mahasiswa, dan dosen yang sudah menjadi bagian dari gerakan ini. Kalau gerakan ini terus maju, pemerintah tidak akan punya opsi tapi untuk mendukung. Jadi kekuasaan itu ada di Bapak Ibu. Jangan pernah lupakan itu. Kalau Bapak Ibu menginginkan ini lanjut, pasti pemerintah akan mendengarkan. Jadi itulah pentingnya kita punya penggerak-penggerak di setiap daerah. Itulah pentingnya kita punya guru-guru yang akan meminta kepada kepala dinasnya, akan meminta kepada menteri berikutnya, bahwa merdeka belajar harus jalan terus. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi udah tenang nih Bapak Ibu. Setelah 2024... Terima kasih.